Ya untuk awal kita coba persiapkan peralatan yang digunakan Pertama ada kain bersih ya Kalau bisa jangan ada kotoran sama sekali karena bisa merusak bodi gitar Yang kedua ada alat pembersih itu cairan Nah ini kalau bisa yang diperuntukkan memang untuk bahan kayu Baik itu furniture, lemari dan banyak yang bahan dasarnya kayu Karena kalau mengandung air itu bisa sangat berbahaya untuk gitar Gitar kita bisa lembab, bisa menjadi rusak ya Karena mengandung air di dalamnya Terus berikutnya langkah pertama Kita kendorin dulu semua senarnya Kita kendor sampai sekendor-kendornya Kita cek terus Kalau misalnya sudah kendor semua Ini fungsinya untuk agar mudah menjangkau Membersihkan bagian-bagian yang tentunya ketutup oleh senar ya Sudah dikendorin Kita mulai tuangkan cairannya ke dalam kain yang sudah kita persiapkan Kurang lebih segitu ya untuk jumlah yang kita tuangkan Kita mulai menggosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok Sampai kinclong Nah ada bagian-bagian yang memang sulit untuk terjangkau Yang pada saat senar di awal hari-hari biasa Tentunya kita susah untuk menjangkaunya Nah ini salah satu fungsi ngendorin senar di awal tadi Jadi bagian-bagian yang sulit terjangkau itu bisa terjangkau Nah kalau misalnya masih sulit Kita kendorin lagi senarnya Sampai ibaratnya kita mudah untuk menjangkau bagian tersebut ya Terus kendorin 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 sampai mudah terjangkau Kalau itu kita coba lagi gosok-gosok-gosok Tarik kanan kiri kanan kiri sampai kinclong Nah kalau sudah kinclong begitu Tinggal kita lihat lagi mana bagian-bagian yang masih perlu kita lap Nah ini salah ini gitar ini gitar tua ya Jadi sudah banyak apa namanya Baret sana baret sini ya namanya Banyak yang pakai Tapi kalau kita rawat Gitar itu semakin bagus kayunya Semakin tua itu semakin bagus ya Karena kadar airnya juga semakin berkurang Kayunya juga otomatis semakin tua Nah kalau misalnya dirasa kurang Bisa langsung dituangkan langsung ke bodi gitar ya Misalnya kurang kinclong ya Kita langsung tuangkan saja Gosok lagi tuangkan Gosok lagi tuangkan Nah seperti itu sampai dirasa cukup Nah bagian yang terpenting berikutnya adalah di neck Nah karena di neck ini Atau stang ya kalau kita bilang ya Nah stang itu biasanya tempat berkumpulnya daki para gitaris ya Tempat berkumpulnya daki para pemain gitar Nah kalau nggak dibersihkan ya Dia akan semakin bersahabat disitu daki-dakinya ya Oke berikutnya Kepala gitar ya Atau disebut Apa namanya Head ya Nah itu kita tuangkan langsung bisa Atau Menggunakan kain Dituangkan ke kain Gosok terus sampai bersih Terutama Nah ini Di selah-selah Dalamnya ya Selah-selah dalamnya biasanya itu Kita kadang males Kalau sudah Kita jarang bersihkan otomatis Bagian-bagian tersebut akan mengarat Bagian-bagian tuningnya juga itu gampang sekali Terkena karat Kalau udah karatan Biasanya Ngelos Gampang dol ya Kita ulang terus sampai kinclong ya Gosok terus sampai kinclong Nah terutama bagian Apa namanya Bodi terbesar dan Di Necknya Ya Sudah cukup Cukup simple ya Dan Nggak butuh waktu lama Tapi kalau itu rutin Oke Otomatis gitar kita akan lebih awet Nah Gitu Oke sampai disini tutorialnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di subscribe Channel Bopro channel Karena kita Akan terus rutin Bagikan tutorial Jadi Teman-teman pada saat Oh kemarin Tutorialnya kemarin Channelnya apa ya Nah kalau udah di subscribe Kan setiap kita upload video Itu teman-teman Bisa langsung Cek Karena ada Di beranda teman-teman Oke Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Bye-bye Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Bermanfaat Selalu Sejauh itu Tapi Terima kasih sudah menonton Di bawah matahari kita melarik Tak ada bayangan di tanjang pergi Temui diriku dalam ingatan Anda terkena nanti yang mulut berindah Di bawah matahari kita melarik Tak ada bayangan di tanjang pergi Temui diriku dalam ingatan Anda terkena nanti yang mulut berindah Selalu mudah Selalu mudah Selalu mudah Selamat menikmati Selamat menikmati